Hai selamat datang di channel distrik info semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen tahun 90an merupakan era transisi dari berbagai bidang salah satunya dari segi style fashion atau gaya berbusana dan berpakaian salah satunya terlihat dari baju tahun 90-an yang masih membawa elemen-elemen era sebelumnya dan elemen di era di masa depan selain itu tren mode era 90-an ditandai dengan gaya yang unik dan khas seperti kebanyakan style fashion tampilan ini mulai kembali merebak berkat hadirnya film nostalgia tahun 90-an tak heran jika saat ini banyak muda-mudi yang mengenakan kembali tampilan 90-an berikut ini adalah 10 gaya berpakaian era 90-an yaitu satu baju dimasukkan ke dalam celana inspirasi baju tahun 90-an pertama adalah baju dimasukkan ke dalam celana saat ini penampilan ini mulai kembali naik popularitasnya karena terlihat trendy dengan adanya adaptasi gaya fashion ini bisa kamu coba dengan memadukan warna atau motif yang sesuai selain itu agar penampilanmu terlihat semakin rapi gunakan juga ikat pinggang berukuran besar solusi menggunakan ikat pinggang di atas tidak hanya membuat tampilanmu balik ke tahun 90-an namun penggunaan gaya ini bisa jadi solusi untuk orang dengan tubuh yang agak berisi agar terlihat ramping 2 seragam dengan kancing dibuka dan kaos cerah baju tahun 90-an ini biasanya terlihat saat siswa pulang sekolah bahkan bisa dibilang tren busana ini termasuk fashion 90-an yang tidak lekang oleh zaman atau waktu pasalnya hingga saat ini masih banyak anak sekolah yang menganut inspirasi berbusana ini meski terlihat santai kamu tetap hanya bisa menerapkannya sepulang sekolah saja tampilan ini sendiri terbilang simpel kamu hanya perlu menggunakan kaos rangkap untuk seragam SMA berwarna cerah sesuai warna favorit kamu tiga kaos kaki panjang dan basic sneakers sama seperti baju tahun 90-an sebelumnya gaya ini sebenarnya masih diterapkan sebagian besar anak SMA saat ini biasanya gaya ini diterapkan oleh perempuan dibandingkan laki-laki pada inspirasi ini banyak siswi biasanya menggunakan kaos kaki panjang putih hingga betis penggunaan kaos kaki sampai betis ini membuat kaki terlihat lebih ramping dibanding biasanya di samping itu mix and match gaya tersebut ditunjang dengan basic sneakers hitam yang jadi aturan sekolah tampilan ini bisa dikombinasikan dengan aksesoris atau tambahan lainnya sesuai selera 4 penggunaan sapu tangan dan scarf cerah penggunaan aksesoris memang terbilang lumrah untuk baju tahun 90-an pada saat itu sapu tangan dan scarf berwarna cerah menjadi salah satu aksesoris yang tengah tren di kalangan muda-mudi muda-mudi ini mengenakan aksesoris tersebut dengan cara diikatkan ke leher atau kepala sebagai bando cara tersebut dikenal dengan istilah gaya ala pin-up yang dikenal di era 50-an pengaplikasian tampilan ini bisa ditunjang dengan aksesoris lainnya hal terpenting adalah mengikatkan sapu tangan dan scarf yang harus rapi agar tampilan dan rambut tidak rusak 5 jaket kulit dan jepitan warna-warni baju tahun 90-an lainnya adalah penggunaan jaket kulit walau terbilang jadul jaket kulit sebenarnya masih menjadi andalan gaya berpakaian yang diusung oleh kaula muda zaman sekarang hanya saja pada saat itu gaya ini benar-benar meledak kamu bisa melihat hampir semua remaja zaman itu mengenakan jaket kulit hitam untuk mendapatkan penampilan mumpuni untuk perempuan mereka biasanya akan menambah aksesoris seperti kunciran dan jepitan warna-warni hadirnya aksesoris ini membuat penampilan perempuan terlihat lebih bersinar 6 jaket berwarna cerah selain jaket kulit hitam baju tahun 90-an juga dipenuhi oleh jaket-jaket berwarna cerah bahkan tampilannya sendiri terbilang berani karena sering menggunakan warna yang menabrak untuk padanannya biasanya muda-mudi generasi 90-an mengenakan jaket tersebut dengan atasan bawahan polos ini membuat penampilan mereka yang jauh lebih necis lagi namun ada juga beberapa momen dimana generasi 90-an berani tampil beda ada beberapa orang yang memadukan warna saling tabrak menabrak sehingga terkesan warnanya tidak beraturan 7 kaus garis warna-warni pemilihan warna termasuk salah satu ciri khas dari tampilan kaula muda sembilan puluhan hal tersebut terlihat dari kaus garis warna-warni yang menjadi busana populer di masa-masa tersebut saat ini kamu bisa dengan mudah melihat muda-mudi menggunakan kaus warna-warni walaupun begitu tetap saja ada ciri khas yang sulit untuk didapat di masa sekarang ini bagi kamu yang tertarik kamu bisa mencoba mengenakan kaus warna-warni ini untuk tambahan kamu bisa mengenakan model kaus dengan ukuran satu atau dua kali di luar ukuran biasa 8 baggy jeans setelah kebanyakan membahas baju tahun 90-an untuk kaum hawa kali ini ada untuk kaum Adam pada era 90-an baggy jeans merupakan ikon fashion yang terbilang ikonik busana tersebut seringkali dipakai oleh laki-laki dari berbagai kalangan mulai dari skater pang dan rapper sekarang hampir sebagian besar kaula muda menggunakan baggy jeans seiring berjalannya waktu baggy jeans menjadi celana favorit semua kalangan bahkan saat ini sudah banyak model celananya yang dimodifikasi agar tetap terlihat kekinian 9 tampilan denim baju tahun 90-an lainnya adalah style denim tampilan ini bisa dibilang sebagai favorit semua orang di tahun 90-an tampilannya mulai dari atas yakni jaket hingga jeans saat ini setelah denim yang masih tetap populer adalah denim on denim tampilan ini mampu bertahan dan bukannya tanpa alasan alasan utama dibalik bertahannya gaya ini ada pada kesan yang diberikan tampilan denim memberikan penggunanya kesan chic dan edgy tampilan ini kini tengah naik daun berkat film-film nostalgia tahun 90-an seperti film berjudul Dylan bebas dan masih banyak film lainnya 10 kemeja flannel baju tahun 90-an terakhir yang bisa kamu tiru untuk jadi tampilan sehari-hari adalah style flannel setelan ini merebak di kaula muda berkat meroketnya popularitas musik Grand saat itu banyak sekali artis Grand yang jadi ikon tahun 90-an seperti kurt cobain dari band legendaris bernama Nirvana tak heran jika kebanyakan laki-laki saat itu mengenakan tampilan yang relatif serupa dengan idola-idola mereka tampilan ini memadukan kemeja flannel dan celana jeans robek di samping itu tampilan tersebut biasanya dipadukan dengan kaos grafis unik dan ikat pinggang untuk ciptakan nuansa 90-an yang kasual gimana videonya bermanfaat dan seru ya jangan lupa buat nonton video yang lainnya hanya di channel distrik info sampai jumpa lagi